Bismillahirrahmanirrahim 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 yang berlatar belakang muwalab kenapa tidak mereka ini tidak membahas Quran tidak membahas tentang hadis tidak membahas tentang nabinya sendiri tapi justru sibuk membahas tentang kekristianan mari kita lihat dulu teman-teman kedua kedua muwalab ini yang sangat didoyani sekalipun sudah ketahuan menipu dan mereka mengajarkan hoaks di tengah-tengah para santri Bahkan para jemaat-jemaat mereka Ini dia videonya Pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masa ini Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang Raja Rumawi Yaitu Konstantin Terjadi di kota Nizia Maka disebut Konstantin Nizia tahun 325 Masa ini Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan Maka disebut Konstantin Nizia tahun 325 Masa ini Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masa Sebelumnya dia jadi ibu nanya Tuhan enggak? Enggak Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak Kumpul-kumpul Isya ngobrol kopi-kopi Gue emang iya kok Emang iya itu Konsili Efesus tuh 431 Masa ini Berarti 430 tahun setelah Nabi Isya diangkat Allah ke langit Mereka ada orang bule ngobrol di rumah Jadi aja Tuhan Jadi aja paminya jadi Tuhan Ngobrol Iya Maka itu ngobrol-ngobrol seling Siapa tahu kamu jadi Tuhan Baratnya juga Baratnya kembali 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 kemang niat dia bikin Tuhan Iya Ya Tahun 325 Masa ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan Aduh Emang iya itu Konsili Efesus tuh 431 Masa Sehi Berarti 430 tahun setelah Nabi Isya diangkat Allah ke langit Mereka ada orang bule ngobrol di rumah Nah dia aja Tuhan Ulang Boong itu bukan Baik ulang Nanti kalau yang rekam ulang Ulang oke Itu sama gak Aduh Entai kadang-kadang ya Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar kedua muhalaf tersebut Sebenarnya sudah tidak laku lagi mereka ini Kalau kita bisa menelusuri bahkan muslim sadar bahwa mereka ini adalah sosok Orang yang menipu Kalau mesti dibilang Kristen benci kepada mereka itu sebuah anggapan yang keliru Karena kekristianan tidak pernah membenci orang yang memutuskan untuk pindah keyakinan kepada keyakinan yang baru yang baru diakininya akan tetapi jikalau mereka sudah pindah namun akhirnya membahas tentang kekristianan dan itu pun salah Itu cukup membuat mereka sebenarnya tidak tahu tentang keyakinannya yang baru Mereka mungkin cuma hafal satu dua ayat Tahu surat-surat pendek Lalu mereka sudah dipanggil menjadi ustad Lalu ketika cerama Yang diceramakan itu bukan Al-Quran dan hadis dan itu sangat disayangkan Teman-teman di awal tadi saya katakan Kenapa banyak orang akhirnya murtad Akhirnya masuk Kristen Ya karena ulah mereka ini dan kita bersyukur Walaupun dalam konteks yang mereka ajarkan semua itu keliru Namun di saat yang sama Jikalau ada dari antara kumpulan itu Sadar dan mencari tahu bahwa apa yang mereka katakan itu dicari tahu digoogling dan dipelajari Maka mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban yang begitu hebat dari literatur yang sangat bertanggung jawab Itu sebabnya Kalau para santri atau orang-orang yang mendengarkan apa yang mereka katakan itu Membuka pikirannya sedikit saja Lalu mereka mencari tahu benarkah apa yang diucapkan oleh mereka itu Maka mereka sebenarnya akan tahu lebih detail dan lebih pasti Apa yang disampaikan oleh para muhalab ustajah dan ustad tersebut Maka mereka yang mendengarkan itu pasti lebih terang menderang melihat Bahwa apa yang disampaikan oleh ustajah tersebut dan juga ustad tersebut semua keliru Saat yang sama kita perlu kritik dan kita perlu beritahu Tuhan Yesus disebut Tuhan bukan tahun 325 seperti yang dituduhkan oleh umirin handon ustajah ini Tidak ada sejarahnya di dalam kekristenan Menyatakan diri atau mengakui bahwa Yesus sah jadi Tuhan itu berdasarkan konsili Itulah sebabnya saya katakan Kalau santri-santirinya ini atau orang-orang ini yang mendengarkan ceramah tersebut Sedikit saja bijak Sedikit saja cerdik Maka mereka akan mendapatkan bahwa apa yang disampaikan oleh ustad dan ustajah tersebut semua keliru Tidak ada sejarahnya Yesus diangkat Jadi Tuhan tahun 325 saat konsili Disitu sejarahnya secara sederhana menghadapi bidat Menghadapi bidat Sehingga ada konsili yang merumuskan Yesus Tuhan itu sudah sejak dahulu Firman Tuhan dengan jelas dikatakan dan itu tidak bisa dibantai lagi Tetapi hasil dari para mualap-mualap ini Yang doyan membahas kekristianan dengan cara amburadul Menaburkan benih-benih kerentang di dalam diri orang-orang muslim Yang mendengarkan ceramah mereka Dan itu sangat disukai oleh banyak orang khususnya muslim Jadi saya berharap silahkan dengar-dengar teman-teman Ulamat muslim Tapi pastikan anda untuk meng-crosscheck itu Semoga anda cerdas Yang terakhir teman-teman Dalam Yohannes 8 ayat 64 jelas dikatakan Bahwa iblis bapak dari segala pendusta Mereka ini orang-orang yang suka menaburkan benih dusta Di tengah-tengah umat muslim yang tidak tahu apa-apa tentang kekristianan Maka orang yang mengkonsumsi setiap ceramah mereka dengan cara begitu liar Maka santri-santri ustad-ustad atau para muslim mendengarkan ceramah mereka Kalau tidak jernih pikirannya untuk mencari tahu Maka mereka akan dibutakan Karena apa yang mengajarkan ini orang yang tidak benar-benar bertanggung jawab Dan tidak paham tentang kekristianan Maka mereka adalah pendusta Pendusta yang mengajarkan dusta Dan orang yang mendengarkan itu sangat-sangat dikasihani Sangat kasihan Mereka hanya mendapatkan pengajaran-pengajaran Yang tidak berguna tentang kekristianan Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Sadar kalian Kalian sedang dibuat Nina bobo oleh ustad-ustad yang berlatang belakang muhalap Mereka tidak berguna Ketika mereka memasang telinganya dua-dua Maka otak mereka Mereka harus berpikir Mencari Di dalam handphone mereka Lalu mengetik di sana Benarkah apa yang disampaikan oleh Ustaz dan ustad itu Tentang topik yang dibahas Maka anda akan membaca lebih detail Apa yang sebenarnya terjadi Bukan seperti yang mereka katakan Maka anda akan cerdas Maka anda akan bertanggung jawab Maka anda tidak buta Terkecuali Teman-teman dipaksa Untuk menjadi buta selamanya Oleh karena Ditutupi Dipaksa Ditutupi Dan tidak diperolehkan Untuk mencari tahu Tapi zaman sekarang Di zaman internet ini Maka akan banyak Info-info yang Benar-benar Membuat anda terbuka Jika anda mau Sampai disini video saya teman-teman Jangan lupa untuk mendukung dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye